Hai Assalamualaikum masih bersama channel garis bantuan Hai kali ini kita akan belajar membuat BIM Connection apa itu BIM Connection ya inilah BIM Connection atau apa ya sekur ya Hai ini file yang sudah ada BIM Connection nya Nah bagaimana cara membuat BIM Connection ini di Revit pada Revit Oke kita langsung aja membuat BIM Connection ini close dulu kita mulai saya sudah punya file struktur BIM nah ini dia Hai tapi belum ada skurnya masih kosong masih kosong kalau nggak dikasih skur ini jatuh ya kalau nggak di Hai baut ya maka akan kita akan belajar membuat Hai Oke langsung aja dari 3d aja nggak apa-apa dari 3d view Hai saya pakai Revit 2020 klik kita pilih connection Hai pada connection ini kita banyak pilihan kita pilih yang kini 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 of both with a hounds A Klik-klik BIM yang akan dikoneksikan dengan kolom ini ya Hai waktu klik kolom ini pebarengan kita pencet kontrol di keyboard kalau sudah terpilih dua-duanya tekan enter Hai ditunggu proses hai 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 sudah jadi Hai konektornya sudah jadi BIM konektor sudah jadi Hai tapi bentuknya seperti ini ya tidak sesuai yang kita inginkan seperti yang tadi ya Hai lain kenapa kita perlu setting jarak-jaraknya Hai caranya dalam pilih connection ini lalu klik edit type ini adalah defaultnya yang dari Revit ya Hai defaultnya ini kita akan duplikat Hai dengan nama baru misalnya namanya skur Hai ok Hai dimodify parameter kita klik edit Hai maka akan muncul jendela Hai edit Hai nah Hai kalau sudah muncul maka akan terlihat di sini di sini bagaimana cara mengatur jarak bau Hai langsung saja Hai pertama kita atur dulu ini ya biar enggak ada kornet biar rapat Hai 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 apa pada corner finish kita nolkan saja Hai enggak usah diisiak Hai 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 corner finish satu berarti yang nomor tiga ini nol berarti corner finish 2 yang nomor 4 dikenalkan saja Hai oke kalau sudah tinggal Hai atur keplet Hai kebet ini penutupnya ini ya penutupnya Hai kalau kita full non berarti kita enggak ada kosong Hai kalau klik full tapi ada penutupnya nah kalau penutupnya kita ingin rata hai 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 pilihnya di sini pada horizontal ini di centang Hai maka penutupnya akan rata seperti ini Hai bila centangnya kita hapus kemeringannya akan mengikuti kemeringan Hai rata Hai selanjutnya setting and and plate and plate ini yang ini ya ini and plate ini kita ada ketebalannya misalnya 10 ini 15 terlalu tebal ya terlalu boros 10 konser option grade kursor book projector top ini atasnya naik keatasnya ini min lima berarti ini turun min lima dari top rafter kita ingin rata berarti kita isi kosong aja proyektor bottom proyektor bottom berarti ini biarin aja kita isi lima ya karena mungkin di sini ada welding isi lima kemudian additional rafter kalau ada additional rafter kita pilih centang maka akan ada tambahan rafter di sini besaran rafter ini bisa diatur di sini besar kecilnya ya cari di tabel tinggal di oke kita kosongin aja dulu kemudian kita atur sistemernya ada ada designer buat gak usah ini ya kontraktor ya udah empat juga kita apa stepenernya nah ini stepenernya kita memerlukan stepenernya yang di sini berarti yang nomor dua dua maka yang nomor dua kita pilih full akan muncul kita isikan ketebalan platnya misalnya 8 misalnya oke terus selanjutnya kita akan beri stepenernya yang paling bawah ini berarti ada di nomor tiga nomor tiga kita isi ini full ketebalannya kita samakan 8 mil oke ini taruh di sini belum ada ya untuk stepenernya ini berarti kita isi yang nomor empat nomor empat pilih full ketebalannya samakan saja 8 oke selanjutnya kita akan mengatur jarak baut ini kita pilih ini whole and wealth ya di bolt kita misalnya kita pilih yang baut hatipu tiga perempat 4 325 ini NAW NAW itu apa ya ring par ring plat kalau ini cuma NAW ini berarti yang ada ring ring platnya cuma di ini berarti cuma satu sisi biar untuk dua sisi kita pilih n2 win maka ke dua sisi ada ring kemudian untuk distance 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 kita atur ini saja ya biar disini dulu ini dulu apa jaraknya misalnya 60 oke kalau 60 sudah terisi ini sudah jadi biasanya bautnya menghadap ke sana ya kebalikannya ya maka kita akan jendrang inverted ini nah sudah terbalik oke ini settingannya ini kalau sudah tinggal jarak-jaraknya untuk jaraknya ada disini ini jarak ini berarti yang ini 50 itu 50 dari atas 50 dari bawah ini 100 karena saya pakai BIM2RT misalnya kita isi 90 enter nah jaraknya akan berubah kita tetap kembalikan semula 100 nah kita atur yang yang bawah saja ini ya yang di sekurnya ini kurang gak atas misalnya saya kasih 80 oke 80 karena kalau terlalu kebawah kasihan tukangnya ya gak bisa lencengin bautnya nanti oke kira-kira begini ya udah jadi ya coba lihat kekelilingnya oke kanan kiri udah kalau sudah kita oke saja oke oke kemudian oke lagi oke oke sudah jadi ini sudah jadi sepur yang pertama untuk yang yang berikutnya karena kita udah bikin settingan yang ini kita tinggal di aplikasikan yang ini sebelahnya kita pilih dulu ini ini namanya tadi apa skor ya skor untuk yang sebelahnya berarti kita pilih skor juga klik connection kemudian pilih skor pilih pin pencet ctrl di keyboard pilih kolomnya sudah terpilih dua kolom dan pin tekan enter oke oke sudah jadi sepurnya nah untuk ini sama saja caranya klik pilih duanya sambil mencet ctrl enter oke sudah terisi sudah ada skornya semua sekarang untuk yang tengah untuk yang tengah kita pilih kita pilih connection line kita cari yang ini cari yang APEC 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 karena sama seperti tadi pilih pilih dua-duanya sambil tekan ctrl tekan enter nah ini bentuknya seperti ini ya kayaknya tidak sesuai yang kita inginkan ini ada gap ya tidak rapet bagaimana caranya untuk merapatkan biar rapet ya biar rapet bukan pakai sari rapet ya kita pilih yang ini pilih yang connection ini klik edit type ok kita duplikat misalnya kasih nama apa ya skor 2 lah skor 2 skor 2 skor 2 kemudian dimodify parameter klik edit ini dia kita setting lagi untuk end plate ketebalannya biarinya 10 mili ya nah ini biar rapet ini berarti kita pilih hounds untuk hounds ini corner finishnya ini kita kosongin aja enter maka akan merapat 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 ini masih ada gap kalau ingin kita biar rapet tidak ada gap ini corner finish chamber 2 berarti yang ini nomor 4 berarti ini nomor 4 kita kosong ok untuk boltnya sama seperti yang tadi di awal kita kasih 80 ok skor 2 sudah jadi bila sudah jadi tinggal klik ok ok lagi kita tunggu nah sudah terjadi oke sudah terjadi sudah terjadi sudah terjadi nah untuk memberikan koneksi yang ini sama caranya kalau karena kita sudah bikin settingan yang ini ya skor 2 kita kasih nama skor 2 tinggal kita aplikasikan ke sini klik connection pilih skor 2 pilih kedua game enter oke pilih pilih kedua game klik connection dulu ya pilih koneksi pilih kedua game enter oke koneksi beam sudah jadi itu kira-kira begitu ya cara caranya mungkin yang sudah mahir mungkin caranya ada yang lebih simpel lagi oke mungkin cukup sekian video dari saya untuk selanjutnya tunggu video selanjutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe wah subscribe subrek 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 terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum